Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang nyorang apel kesayagaan prak-perakan pemilu tahun 2020 opat. Kita apel-tadi kokolakan kerenyindekan prak-perakan pemilu tahun 2020 opat, utamana badan ad-hoc di Kabupaten Sumedang. Nyanya sayaga ngokolakan prak-perakan pemilu dina bulan Februari 2020 opat. Apel anudiluhan ku PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman, wawakil anggota DPRD Sumedang, patandang pemilu timimiti Ketua Partai Saka Bupaten Sumedang, PPK Turta PPS, di Paju Kalawan Aman Turta Lancar, Tepika Pungkas. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi Ngebrehken, apel kesayagaan prak-perakan pemilu diluhan ku Ketua Sarta Anggota PPK, Ketua Jeng PPS Saka Bupaten Sumedang. Nah, jadi memang target kami itu tahun 2024 itu targetnya 84 persen, kemarin di tahun 2019 target kami 82 persen, tapi capaian kami menjadi 83 persen. Di tahun ini kami target dan angka partisipasi di Kabupaten Sumedang mencapai 84 persen. Mohon doanya dan mohon partisipasi dari pemilih yang ada di Kabupaten Sumedang supaya target 84 persen itu bisa tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pejabupati bahwa ketika angka partisipasi tinggi, maka kemudian itu menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga nantinya akan tinggi. Berapa cita pemilih apa untuk di Sumedang? Kalau di Sumedang itu 896-518 gitu, 508. Sejuruh lingkitu cek salah seorang Anu Aub Dina Eta Apel, nyata wakil anggota Dewan Asep Kurniawan, Eta Apel Kasaya Gantai mengurupa kegiatan positif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu utamana KPU. Pangnak itu etahateng ebreken kasiagaan di sakumna rengrengan PPK, PPS, serta sakumna elemen Anu Aub Dina Kapanitian Pemilu di Kabupaten Sumedang. Kapsiagaan pemilu oleh para penyelenggara pemilu. Saya pikir ini adalah kegiatan yang sangat positif, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya oleh KPU, menunjukkan adanya kesiapan dari seluruh jajaran, dari PPK, PPS, hadir tadi semua di hadapan para ketua partai politik, juga muspida untuk menunjukkan bahwa beberapa hari ke depan, 14 Februari, hari Rabu ya, 14 Februari 2024, Sumedang siap menyongsong pesta demokrasi tersebut. Pihak pemerintahan Kabupaten Sumedangnya nembraken bakal ngarojong sakumna kegiatan KPU lebah nyukseskan pemilu di Kabupaten Sumedang, serta secara teknis ngawogan KPU lebah nyangking hasil pemiluan dipercayaku sakumna masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV